Kita harus selalu siap, karena kita hidup ini tetap selalu diuji Biar bagaimanapun, mau kita baca salawatnya 25 ribu, mau kita baca munjiatnya seribu, bahkan mungkin 2.000-3.000 salawat munjiat setiap hari Yang namanya hidup, pasti diuji Akan selalu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alih Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Dan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah s.w.t Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman salawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya Nah buat teman-teman yang punya testimoni salawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813-1543-0565 Buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap salawat Ini harganya Rp55.000, ini buku aku, buku pertama aku Dan insya Allah bisa nambah semangat teman-teman dalam persalawat Kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia Ada di Gramedia seluruh Indonesia atau teman-teman yang mau dikirim ke luar negeri Bisa hubungin admin, yang mau order lewat WA juga bisa ke admin aja Nomornya 0812-9875-7860 Yang mau order di Shopee teman-teman bisa klik link di deskripsi box ya Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya, ini dari Mbak E di Subang nih teman-teman Assalamualaikum Kak Mel, Waalaikumsalam Aku mau testimoni the power of salawat Sebelumnya kenalin aku E di Subang, Jawa Barat Tolong samarin ya Kak Mel, nama aku Aku menawamkan salawat sekitar bulan Mei tahun 2021 Ada banyak keajaiban salawat yang aku alami Sampai aku bingung mau cerita yang mana Ini aku ceritain yang sebagian aja ya Kak Mel Awal aku menawamkan salawat, itu lihat di TikTok Tiba-tiba muncul Kak Mel dan langsung aku ikutin Hal pertama yang aku rasain the power of salawat adalah suamiku ketahuan selingkuh Hancur aku Kak Mel, sampai aku memilih untuk mengugat cerai suamiku Di bulan September berbarengan dengan waktu ultah kedua anakku Sedih banget Kak Mel kalau ingat waktu itu Karena suami lebih berat ke pelakor itu dan berniat mau poligami Aku gak mau jadi gugat cerai aja sambil terus istikomah bersolawat Tanpa aku hitung, Alhamdulillah proses cerainya dipermudah Singkat cerita, aku ngelamar kerja ke salah satu pabrik ternama di kota Subang Walau banyak rintangan, tapi Alhamdulillah Allah selalu memudahkan segalanya Karena mantan suami gak bener ngasih nafkah ke anak-anak Jadi otomatis kondisi keuangan saat itu bener-bener down Masuk kerja juga pake uang, dapet aku pinjem dari pinjol Sangat berat kehidupanku saat itu Hancur hatiku ditambah karena keluarga mantan suami Bukannya menasehati, malah mendukung mantan suami nikah bersama pelakor di bulan Oktober 2021 Karena mantan suami gak bener dalam menafkai anak-anak Aku berdoa sama Allah, semoga perusahaannya bangkrut Kedoanya jadi jelek ya Karena susahnya sama aku Kak Mel Kami berumah tangga sudah 14 tahun Oh ya Allah 14 tahun Dan ketika sukses malah bersama wanita lain Dan bener aja Allah kabulkan doaku Bulan Januari bertepatan dengan habis masa idaku Mantan suami langsung bangkrut Sambil terus berusaha move on Sambil terus bersolawat Banyak kejadian yang bener-bener buat aku bersyukur Saudara-saudaraku banyak yang bantu Ada yang ngasih uang jajan anak-anak Sampai kebiayaan makan aku dan anak-anak ditanggung keluarga Khususnya orang tuaku Keperluan sekolah juga gak susah Selalu ada yang nolongin Ada juga yang ngajak anak-anak Ikut jalan-jalan sama mereka Banyak yang merangkul aku Kak Mel Ketika aku ngelamar kerja pun Aku diantar bikin syurat-syurat lamaran Sama saudara juga Tetangga-tetangga juga banyak yang mendukung teman-teman aku Aku terus berdoa sama Allah Minta dikasih jodoh terbaik Dan bener-bener gak nyangka banget Di akhir bulan Juni 2022 Mantan suami ngajak balikan lagi Masya Allah Kak Mel Bener-bener di luar dugaan Dan aku langsung nerima Kak Mel Karena lihat anak-anak Meski hati masih sakit Dan kami pun menikah lagi Bulan Agustus 2022 Hampir setahun kami berpisah Mungkin masih ada jodohnya Kak Mel Dan itu jawaban dari doaku Minta jodoh terbaik adalah bapaknya anak-anak Lanjut ya Kak Mel Setelah suami balikan lagi sama aku Usahanya jadi bisa berjalan lagi Yang asalnya bener-bener off Gak ada penghasilan Alhamdulillah Tiap hari tak pernah absen untuk bersolawat Setelah menikah aku resen kerja Kak Mel Dan keajaiban solawat Gaji terakhirku yang dihitung-hitung Dapat sedikit Karena cuma seminggu Seminggu cari Cari kerja Di bulan terakhir aku kerja Seminggu jari Maksudnya apa ya Sehari mungkin ya Ternyata aku dapat 2 juta Kak Mel Bener-bener seneng Aku bisa beli kebutuhan anak-anak sekolah Waktu itu anak yang kecil masuk paut Dan yang besar naik kelas 2 SMP Dan butuh beli LKS dan seragam baru Karena yang dulu udah kecil Aku terus bersolawat Kak Mel Pengen hutang-hutang kulunas Karena hutang bekas aku masuk kerja ke pinjol Dan Alhamdulillah Tanggal 2 November kemarin Ada tetangga yang ngasih tau Kalau ada pencairan BPJS Ke tenaga kerjaan di kampungku Yang hanya bawa KTP aja udah bisa cair Ya udahlah aku ikutan mencairkan BPJS Lumayan meskipun baru 4 bulan kerja Dapatlah 400 ribu buat nambah-nambah uang jajan Anak-anak Tapi gak disangka-sangka Kakak ternyata aku dapat 8,3 juta Ya Allah bener-bener keajaiban Soalawat Kak Mel Makasih udah mengenalkan aku dengan soalawat Ini aku sambil nangis Kak Mel Ngetiknya Allah bener-bener ngasih pertolongan terus sama aku Kak Mel Aku tuh ngerasa Kalau Allah tuh bener-bener sayang sama aku Alhamdulillah Kak Mel Semua hutang-hutang riba kulunas Kemudian uang BPJS itu Aku pake buat Ngeganti mas kawin yang sekitar 3 harian Aku jual Buat bekal sehari-hari Buat ongkos dan bekal anakku Suditu ke Jogja Yang sementara lagi harus dilunasi Karena tinggal beberapa hari lagi berangkat Dan aku juga bisa ngasih ke orang tua juga Beliin mama perhiasan emas Walau gak banyak Dan aku punya pegangan untuk bekal sehari-hari Kak Mel Seneng banget Kak Mel Itu sebagian keajaiban soalawat yang aku alami Kak Mel Doakan aku Semoga terus bisa bersalawat Sekarang mama sama bapakku juga ikutan bersalawat Mamaku yang susah tidur Kadang sampai pagi gak bisa tidur Sekarang Alhamdulillah Setelah ikut menawangkan soalawat Jadi bisa tidur Jam 10 malam juga udah nyenyak tidurnya Sekarang anakku lagi sakit batu Kak Mel Udah 3 bulan belum sembuh Malah makin parah Udah 4 kali berobat ke dokter Doakan ya Kak Mel Dan teman-teman Semoga anakku bisa cepat sembuh Amin Dan doakan juga Semoga rumah tanggaku bisa sama Amin Langge Kak Mel Karena sekarang rumah tanggaku lagi di uji lagi Suami keke Pengen ngajak aku dan anak-anak Pindah ke Purwakarta Sementara aku dan anak-anak gak betah tinggal disana Lebih betah tinggal di Subang Udah dicoba sekitar hampir 2 bulan Tinggal di Purwakarta Aku dan anak-anak Dan anak-anak Memutuskan untuk pulang Sementara suami masih di Purwakarta Aku gak bisa ikut suami Karena anak yang besar gak mau ikut Aku gak bisa jauh dari kedua anakku Ditambah mamaku juga sakit-sakitan Mohon doanya Semoga diberikan jalan terbaik Buat rumah tangga aku Amin Amin Ini bukti aku dapat BPJS Ketenaga kerjaan sebesar 8,3 juta Kak Mel Hidup memang tak pernah lepas dari ujian Bahkan setelah mendewamkan salawat Ujian hidupku sangat berat dan bertubi-tubi Tapi Alhamdulillah selalu diberikan ketenangan hati Dan selalu ditolong Benar kata Kak Mel Salawatan itu jangan fokus ke masalah Ataupun hajat kita Fokus aja minta ampunan Atas dosa-dosa kita sama Allah Dan Allah akan benar-benar nolong kita Asal kita istiqomah dan sabar Tunggu testimoni aku selanjutnya ya Kak Mel Tentang kelanjutan rumah tanggaku Anakku yang mulai beranjak remaja Dengan berbagai Unak aniknya Anakku yang kecil yang lagi sakit batuk Makasih Kak Mel Maaf testimoninya panjang Itu pun baru sebagian aja Banyak Kak Mel The power of salawat yang aku alami Jangan pernah lelah untuk bersalawat Aku pun mulai mengajak orang-orang di sekitarku Untuk bersalawat Dan membagikan tasbih digital Benar aku tanya baca salawat apa Berapa banyak bacanya salawat Jibril sama Narya Gak tentu mbak Awal-awal mah gak diitung Karena belum punya tasbih digital Pas kesini kadang 3 ribuan 7 ribu kadang 10 ribu Tapi belum bisa banyak kayak teman-teman yang lain Sampai 25 ribu Yang penting tiap hari baca salawat Kalau salawat Naryahnya Habis salat Fardu 11 kali Kalau malam nunggu ngantuk 200 kali Gak tentu juga sih Itu juga mbak Gak ada target yang penting tiap hari Istiqomah baca salawat Masya Allah ya teman-teman Itu tadi testimoni dari mbak E di Subang Masyarakat banget ya Teman-teman pasti udah dengarkan tadi semuanya ya Udah nyimak banget ya Masya Allah Ketika awal mulai bersalawat Suami ketawan selingkuh Dan Alhamdulillah mbak E sama sekali Enggak nyalahin salawat Enggak nyalahin Allah Mbak E bersyukur Ya Karena memang sesuatu yang ada di depan kita Ketika kita sudah bersalawat Kita mintanya A Allah kasihnya B Ya Bahkan sih yang B ini Berita yang mengecewakan Berita yang menyakitkan Menyedihkan Itu bukan ujian Melainkan pertolongan Itu memang ujian ya Setiap kehidupan kita Ini memang penuh dengan ujian Ya kan teman-teman Mau ujian senang Ujian sedih Cuman ketika baca salawat Ya Pada masalahnya mbak E ini Ini bukan ujian Gara-gara salawat Tapi inilah pertolongan Coba Kalau Allah gak ngasih tau Kalau ternyata suaminya selingkuh Gimana Dan Buat para cowok nih ya Teman-teman yang nonton Mungkin ada yang bapak-bapak Para suami Hati-hati Ya Insya Allah Doa istri itu mustajab banget ya Doa istri yang terzolimi Lebih tepatnya Ya Allah Mbak E udah sakit hati Kesel Kemudian berdoa Supaya usahanya bangkrut Dan beneran bangkrut Teman-teman Ketika kita mendapatkan Dizolimin sama orang ya Ketika kita dizolimin sama orang Baik itu dizolimin pasangan kita Dizolimin sama keluarga Apalagi sama orang lain Ketika kita bener-bener lagi sedih Lagi sakit Ya atas kezolimannya mereka Itu adalah saat yang sangat mustajab Untuk berdoa Aku jadi ingat lagi nih Sama Kisah sedih masa lalu aku Cella Kisah sedih masa lalu Jadi itu manfaatkan untuk berdoa Teman-teman Karena itu adalah waktu yang mustajab Orang-orang yang lagi dizolimin nih Orang terzolimi Doanya mustajab Nah mbak E Pakai untuk mendoakan suaminya Supaya bangkrut Akhirnya bangkrut Kobul Mustajab ya Mustajab banget Dan aku jadi ingat Pada saat itu Ketika aku dizolimin sama orang Aku Tidak bisa mendoakan yang buruk untuk dia Aku sama sekali gak bisa Padahal sakit banget rasanya Aku gak bisa Tapi aku manfaatkan Untuk mendoakan diriku sendiri Gitu loh teman-teman Ketika kita dijahatin sama orang Kita Kita gak usah deh Doa jahat buat orang Ya Tapi aku bukan nyalahin mbak Eh ya Enggak Itu mah Enggak apa-apa Namanya sakit hati ya Cuman pada saat itu Aku gak nyalahin orang Aku gak Misalnya gak Nggak doa yang jelek Buat orang itu Yang udah jahat sama aku Tapi aku lebih Lebih baik Aku mendoakan diriku sendiri Untuk kebaikan diriku sendiri Dan pada saat itu Aku cuma Yakin sama Allah Bahwa ada sesuatu yang besar Yang indah Yang luar biasa Yang maha dasyat Buat aku Dan itu bener-bener terjadi Tapi yang gak langsung juga Ya namanya hidup ya Berproses Berjalan terus Ada saat jatohnya Ada nangisnya Ada sakitnya Ada keselnya Tapi pada akhirnya Beneran indah yang Allah kasih Itulah teman-teman Jadi teman-teman Sekarang nih Siapapun kalian Yang lagi dizolimin Sama siapapun Sama pasangan Sama mertua Atau sama ipar Atau sama adik sendiri Atau sama sahabat sendiri Gitu ya Atau sama teman kerja Udah Manfaatkan waktu itu Untuk berdoa Nikmat loh Ketika kita lagi sedih Lagi kecewa Lagi jatoh ya Lagi terpuruk Terus kita pakai Buat berdoa Berdoa yang baik Untuk diri kita sendiri Itu rasanya beda Itu air mata bakar Bercucuran tuh teman-teman Cobain Ya Daripada kita buang-buang Energi kita Untuk membenci orang itu Untuk marah sama orang itu Lebih kita manfaatkan Untuk mendoakan diri kita sendiri Dan yang mesti kita ingat Ya Itu sih yang selalu Aku jalanin dalam hidup aku Ketika aku Mendapatkan Kesulitan Mendapatkan ujian yang Tidak mengenakan Mengecewakan Aku selalu ingat Ini pasti akan berlalu Ini pasti akan berbalik Maksudnya berbalik tuh Yang sekarang Aku sedih Pasti nanti aku akan senang Begitupun ketika aku lagi senang Gitu loh Jadi Aduh Habis senang Pasti Enggak mungkin Pasti ada sedih Pasti ada kecewa Ya tinggal kita minta sama Allah Ya Allah Ketika nanti saatnya Datang Waktu harus menangis Waktu harus kecewa Waktu harus bersedih Kuatkan Kuatkan untuk bisa melaluinya Beri kekuatan Ya Allah Gitu loh teman-teman Ya Kita harus selalu siap Karena kita Hidup ini tetap Selalu diuji Biar bagaimanapun Mau kita baca salawatnya 25 ribu Mau kita baca munjiatnya seribu Bahkan mungkin 2000-3000 salawat munjiat Setiap hari Ya Yang namanya hidup Pasti diuji Akan terus ada tuh ujian teman-teman Kita selesai masalah utang Ada lagi masalah ini Selesai masalah ini Ada lagi masalah itu Ya Ingat Jangan mengeluh Tapi manfaatkan Untuk berdoa Yang baik-baik Kalau tidak bisa mendoakan orang yang udah zolim Sama kita Kita gak bisa doa yang baik buat dia Ya Denger namanya aja Udah sebel Manfaatkan untuk mendoakan diri kita sendiri Dan Alhamdulillah Mbak E Akhirnya bisa bersama lagi dengan suaminya Tuh Bapak-bapak Ya dengerin Para suami Ya Beda istri Beda juga rejekinya Ya kan ya ibu-ibu ya Beda istri Beda rejeki Jadi Emang gitu sih ya Kalau cowok ya Ini kita jadi gibah nih ya Kalau laki-laki emang gitu Kalau dia berada di atas Kalau dia banyak duitnya Kalau dia lagi Apa sukses Dia gak cukup satu perempuan ya Tapi kalau perempuan Ketika sukses Ketika banyak duit Ketika dia punya karir dan lain-lain Dia bisa hidup mandiri Dia gak butuh Satu laki-laki pun Dia gak butuh Bener gak teman-teman ya Kalau perempuan emang kayak gitu sih ya Ya Masya Allah teman-teman Pokoknya Bismillah terus Semangat kita sholawatan Semoga kita terus bersolawat Sampai akhir hayat Dan semoga suatu hari nanti Kita bisa bertemu Berkumpul ya Teman-teman ya Kalau kita gak bisa berkumpul di dunia Kita berkumpulnya nanti di surganya Allah Bersama barisannya Rasulullah Bersama kita semua nih Yang rajin sholawatan Mudah-mudahan ya Teman-teman ya Allah Kuatkan iman kita Allah jaga iman kita Allah jaga iman keturunan-keturunan kita Keluarga kita Sehingga kita bener-bener Bisa kumpul di sana Di surganya Allah Amin Amin Semoga suaminya Juga bisa mengerti Atau bagaimana lah Allah yang tahu Yang terbaik Atau anaknya yang bisa mengerti Kalau Atau gimana Aku gak tahu ya Allah yang lebih tahu Yang terbaik Buat hamba-hambanya Semoga ada titik temu Atau titik ada jalannya Kemudian Semoga juga Anaknya cepat sembuh Emang ini lagi musim Coba mbak Eh Anaknya kasih vitamin C Sama vitamin D Kita semua teman-teman ya Aku sih dikasih tahu Sama sepupu aku Dia punya bos Selalu minum vitamin C Dan vitamin D Dan Alhamdulillah Itu terbebas dari penyakit Flu Sekarang kita ini Dikit-dikit flu Dikit-dikit bindeng Dikit-dikit Tenghorokan sakit Dikit-dikit Batuk Dan aku sampai sekarang Batuk loh Udah sebulanan lebih loh Teman-teman Itu masih Batuknya tuh masih Ini aja kalau bikin video Pengen batuk Nanti aku jeda dulu Batuk dulu gitu Dan Mudah-mudahan Kita selalu sehat ya Makan makanan yang sehat Amin Amin Terima kasih teman-teman yang nonton Semoga yang nonton Allah mudahkan segalanya Allah kabulkan doa-doanya Dan Allah berkahi Rezekinya Allah berkahi hidupnya Allah kasih istiqamah Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh